Mahasiswa ini awalnya ngobrol dengan nenek di kereta lalu lakukan ini saat mau turun. Cerita yang berasal dari pengalaman netizen selalu menarik untuk diketahui, apalagi jika cerita itu terjadi di tempat umum di mana banyak orang menggunakan fasilitas tersebut. Beberapa saat yang lalu sempat viral cerita betapa egoisnya penumpang di dalam kri. Cerita kali ini berbeda dari kisah sebelumnya. Kisah ini bersumber dari postingan penggun Facebook, bernama Rio Agus Setiawan. Rio mengunggah postingan tersebut di grup KRL Mania pada Sabtu, 22 Juli 2017. Saat itu Rio melihat seorang nenek yang sedang ngobrol dengan pemuda ini. Awalnya mereka ngobrol biasa, tapi gitu si nenek mau turun. Pemuda itu melakukan sesuatu. Berikut cerita Rio Agus Setiawan selengkapnya. Lusai lalu saya naik kereta mau kerja berangkat jam 7.45 dari Bogor. Saya duduk sampai Cittayam ada nenek ikira-kira umurnya 70-an. Duduk nek, kata saya. Gak usah om saya deket ko. Ujar si nenek. Gak apa-apa nek duduk aja dulu. Jawab saya. Makasih om. Kata si nenek mengucapkan terima kasih. Lalu beliau pun duduk. Sampai di depok baru beliau berdiri karena mau turun di UI. Kalau saya gak berdiri sekarang nanti susah keluarnya. Dan persilahkan saya duduk lagi. Tapi karena saya mau turun di stasiun Tanjung Barat jadi mending dikasih ke ilain. Nah si nenek akhirnya berdiri di depan saya. Di sebelah pemuda ya kira-kira anak mahasiswa semester awal. Mereka berdua ngobrol tapi saya hanya mendengar. Nenek turun di mana? Tanya pemuda itu kepada si nenek. Nenek turun stasiun UINAK. Lalu si pemuda bertanya lagi. Nenek ngapain ke UI? Petik 2. Nenek mau berjualan. Mereka saling ngobrol. Tep saya udah gak denger karena lanjut dengerin M3. Sampai akhirnya si nenek mau turun di UI. Si pemuda tersebut ngelipet-lipet uang kertas. Karena saya orangnya kepoan. Jadi saya lihat nominalnya cukup besar. Dalam hati saya langsung berucap. Alhamdulillah semoga pemuda ini mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pemuda itu memberi uang kepada nenek tersebut. Beberapa netizen merasa sikap pemuda ini sangat baik dan menginspirasi. Alhamdulillah masih ada orang baik. Tulis Wahyu Dibasi Sone. Amin ya Rab. Bahagianya orangutan mudik punya anak sebaik kamu. Tulis Siti Sobariyah.